Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Keputusan yang terbaik dalam kehidupan ini adalah mengikut Tuhan. Karena dalam situasi apapun, jika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan pasti itu adalah langkah yang paling tepat. Karena saya pelajari dengan mengikut Tuhan yang pertama hidup kita menjadi lurus. Persoalannya ada banyak orang hanya karena pengen untung, hanya karena pengen kaya, hanya karena pengen terkenal. Akhirnya menghalalkan segala cara, lalu kemudian mengambil jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang melenceng, yang kemudian membawanya pada kehancuran. Tetapi kalau kita mengambil keputusan apapun yang terjadi, pokoknya saya mau ikut Tuhan, maka hidup kita menjadi lurus. Jalan kita penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari dengan mengikut Tuhan. Pikiran kita menjadi luas. Persoalan dengan banyak orang hari-hari ini pikirannya sempit. Sehingga ada masalah sedikit, udahlah bercerai saja. Ada masalah sedikit, udah korupsi saja. Ada masalah sedikit, udah bunuh saja orang itu. Ada masalah sedikit, udah pergi saja ke dukun. Ada masalah sama orang, sedikit saja, ah saya santet saja dia. Iya kan? Pikirannya menjadi sempit. Dan orang kalau pikirannya sempit, biasanya cenderung nekat. Nah Tuhan menuntun kita. Kalau kita mengikut Tuhan, pikiran kita menjadi luas. Nggak gampang benci, nggak gampang dendam, nggak gampang nyalain orang, nggak gampang egois. Karena dengan pikiran luas kita tahu, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Karena kita imani firman Tuhan yang mengajar kita bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Haleluya. Dan ketika saya pelajar dengan mengikut Tuhan, jalan-jalan kita penuh dengan semangat. Karena ketika kita ikut Tuhan, kita tahu kita nggak pernah sendiri. Kita tahu kita nggak pernah ditinggalkan. Kita tahu kita nggak pernah dikecewakan. Maka dengan kita mengikut Tuhan, kita bersemangat. Kita tahu dia memberi kemenangan. Kita tahu dia memberi jalan keluar. Kita tahu dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari dengan mengikut Tuhan. Iman kita menjadi kuat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya orang benar hidup oleh iman. Artinya, selama iman kita kuat, mau ada masalah sebesar apapun, mau ada persoalan serumit apapun, dengan iman segala sesuatunya dapat kita selesaikan. Karena itu apapun yang terjadi, mari keputusan kita tegas. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau mendahulukan Tuhan. Saya mau berjalan di jalan Tuhan. Maka kita akan melihat berkat anugerah kasih karunia kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Selama datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini, kita sedang membahas tentang mengikut Tuhan. Karena di dunia yang semakin tidak pasti ini, di masa-masa yang semakin sulit seperti hari-hari ini, kita betul harus mengikut Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat, para pengusaha, para pedagang, mari ikut Tuhan. Para suami-suami, para istri-istri, orang-orang muda, mari ikut Tuhan. Bahkan setiap mereka yang lanjut usia, mereka yang sudah pensiun, bahkan setiap ibu janda, setiap duda, mari ikut Tuhan. Karena saya terlalu percaya selama kita ikut Tuhan dengan betul, kemenangan sudah tersedia di jalan kita. Haleluya. Nah, sebenarnya saya kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang mengikut Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawari pasal 34, 2 Tawari pasal 34, kita mulai dari ayat yang ke-29, 2 Tawari 34, ayat 29, sampai ayat yang ke-33, 2 Tawari 34, ayat 29 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berilah Raja pada tempatnya, dan diikatnya lah perjanjian di depan Tuhan. Untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Haleluya. Lihat diikatnya perjanjian, dan dikatakan apa? Dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketapan-ketapannya, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Luar biasa. Ayat 32, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem, dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem, yang berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian, dan semua daerah orang Israel. Dan menyuruh semua orang yang ada di Israel, beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Perhatikan baik bagian terakhir ini hasilnya. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan, selama kita ikut Tuhan, yang kita lihat adalah perkara-perkara besar. Nah pertanyaannya, apa secara penting supaya kita bisa mengikuti Tuhan? Sebagian kita berkata, ya tapi kan di tengah dunia seperti ini agak susah untuk kita sepenuhnya ikut Tuhan. Ya kadangkala kita ikut Tuhan, ya kadangkala situasi memaksa, ya mau diapain. Nah saya pelajari apa syarat penting itu? Kita dapat mengikut Tuhan dengan segenap hati dalam segala keadaan. Yang pertama, kita harus berani berperang melawan iblis. Artinya apa? Kita bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Oh setan gak peduli, sudah kaya, setan gak peduli, sudah sehat, setan gak peduli, sudah diberkati, setan gak peduli, sudah rah. Akhirnya sukses, berhasil, apapun setan gak peduli. Tetapi ketika sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu saatnya iblis mau berperang, iblis mau buat apa saja tujuan yang sederhana, supaya sebenarnya gak ikut Tuhan lagi. Tapi sebagai hamba alasannya mau ingatkan buat saudara, roh di dalam kita lebih besar, roh yang ada dalam dunia ini. Paulus berkata, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Keteranjangankah pedangkah, malapetakah marabahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Artinya melewati apapun, kita harus berani berperang melawan iblis. Karena Alkitab dengan tegas berkata, lawan iblis, maka iblis akan lari daripada muhaleluhia. Berarti yang pertama syarat penting, untuk kita dapat mengikut Tuhan dengan segenap hati dalam segala situasi, kita harus berani berperang melawan tipu musliat iblis. Yang kedua, kita harus siap menutup telinga dari segala omongan orang. Oh, kalau iblis gak berhasil menyerang kita, dia akan pakai orang. Dia akan pakai orang-orang lain, saudara-saudara. Tujuan ini untuk apa? Tujuan ini supaya kita murtad, supaya kita kecewa, supaya kita gak ikut Tuhan. Oh, dia kirim omongan-omongan yang menyebalkan. Dia kirim omongan-omongan yang mengecewakan. Dia kirim omongan-omongan yang menyakitkan. Eh, udah denger belum? Si ini kan begini, begini, begini. Aduh, sampai kita pikir gak sangka, kok sesama teman pelayanan, kok orang yang pernah saya tolong, kok orang yang pernah saya bantu, kok bisa ngomong begitu tentang saya. Ha, saudara-saudara, kita harus siap menutup telinga dari segala omongan orang. Kita cuma denger firman Tuhan. Karena selama kita denger firman Tuhan, firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu akan memampukan kita. Dan firman Tuhan itu akan senantiasa meluruskan jalan-jalan kita. Jadi apa syarat penting untuk kita dapat mengikut Tuhan? Yang pertama, berani berperang melawan iblis. Lalu yang kedua, siap menutup telinga dari segala omongan orang. Yang ketiga, kuat untuk berjalan melawan arus. ini dia. Saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, kita gak bisa ikut arus. Karena Alkitab berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kalau kamu berasal dari dunia ini, tentulah dunia ini mencintai kamu. Tetapi justru karena kamu bukan berasal dari dunia ini, dunia akan membenci kamu. Artinya apa? Kita harus kuat untuk berjalan melawan arus. Sehingga kita gak ikut arus. Karena arus sedang menuju pada kehancuran. Tetapi kita sedang menuju pada kemuliaan Allah. Jadi syarat penting untuk dapat tetap mengikut Tuhan dalam segala keadaan dengan sekenap hati. Yang pertama, berani berperang melawan iblis. Yang kedua, siap menutup telinga dari segala omongan orang. Yang ketiga, kuat untuk berjalan melawan arus. Dan yang keempat, selalu menjaga hati agar tetap tulus dan berkenan. Karena yang Tuhan lihat, bukan prestasi kita. Yang Tuhan lihat, bukan kehebatan kita. Yang Tuhan lihat, bukan segala kemampuan-kemampuan kita. Yang Tuhan lihat, adalah hati kita. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti saudara ku yang kasih lem Tuhan, mari kita ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin sudah sedang menghadapi masa-masa yang sukar, ayo tetap ikut Tuhan. Karena selama kita jalan di jalan-jalan Tuhan, maka yang kita lihat, damai sejahtera di hati kita, suka cita mewarnai hidup kita, berkat-berkat Tuhan ada di sepanjang jalan hidup kita. Haleluya. Saudara ku yang kasih lem Tuhan, jika serangan di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu, sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mu, jisatnya luar biasa. Haleluya. Secara khusus, pada program ini juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak berperkari mustahil. Nah, saudara ku yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan, Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka, sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapak percaya bahwa bagi Allah, tidak berkari mustahil. Bapak-Bapak berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, boleh berlaku. Secara khusus, hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, dalam hidupnya, sehingga mereka mulai menjauh di jalan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga di tengah sakit, di tengah masalahnya, di tengah persoalannya, mereka mau tetap ikut Tuhan, bahkan di tengah keberhasilan, di tengah suksesnya, mereka tetap ikut Tuhan, dan dilimpahkan dengan anugerah kasih karunia yang luar biasa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudah berkasi dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lain menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citarlah menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya.